Untuk ketiga kalinya, mantan Bupati Bangkalan Fuat Amin Imrona diperiksa sebagai saksi oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait swap jual-beli fasilitas lapas suka miskin Bandung dengan tersangka Kepala Lapas Wahid Hussein. Fuat tiba untuk diperiksa mulai pukul 2 siang. Tidak ada sedikit pun komentar diungkapkan Fuat Amin kepada awak media. Fuat diperiksa sebagai saksi untuk mendalami dugaan keterlibatannya terkait jual-beli fasilitas di lapas suka miskin. Terpidana 13 tahun penjara kasus korupsi APBD Bangkalan dan kasus swap jual-beli gas alam Bangkalan ini diduga memberi swap kepada Kepala Lapas suka miskin terkait jual-beli fasilitas tahanan. Meski demikian, KPK masih belum meningkatkan status Fuat Amin menjadi tersangka. Hingga saat ini Fuat Amin masih berstatus sebagai saksi. Iman Pujiono, JTV